Kita percaya bahwa semakin hari saudara akan dibawa semakin kuat, luar biasa. Semakin hari akan semakin menjadi satu kekuatan. Tidak ada lagi orang Kristen yang lebay. Harapan saya selalu menjadi anak Tuhan yang kuat. Karena kalau kita tidak kuat di akhir zaman itu, Iblis itu akan datang dengan tiga hal. Dia akan datang dengan hasutan, dia akan datang dengan intimidasi, dia akan datang dengan kebohongan. Tiga hal ini kalau saudara hari ini hanya bisa dilawan dengan firman Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan hasutan, tipu daya Iblis, intimidasi, dan kebohongannya tidak ada saudara. Selain cuma kita kaya akan firman. Makanya kalau hari ini saudara makin kaya akan firman, saudara akan jadi orang yang luar biasa. Amin saudara. Kita hari ini cuma butuh kekuatan bertahan dan bisa menyerang loh saudara. Karena Iblis itu kalau saudara lihat di akhir zaman, dia akan semakin menyerang kehidupan anak Tuhan. Jangan sampai posisi Iblis itu maju teratur dan saudara yang mundur teratur. Tapi hari ini pastikan kenapa? Karena Iblis bisa maju teratur, saudara mundur. Karena saudara termakan dengan intimidasinya. Saudara termakan dengan hasutan di dalam pikiran bahwa keadaanmu bakal hancur, rumah tanggamu hancur, keuanganmu bakal hancur. Bahkan kebohongan. Dia akan bawa fakta. Dia akan bawa fakta yang berbicara semuanya adalah bohong. Kalau saudara hari ini kaya akan firman, saudara akan diserang Iblis itu mundur teratur. Tapi kalau kita kaya firman hari ini kita bertahan, bukan hanya sekedar bertahan tapi kita maju. Kalau kita sudah maju teratur tanpa kita sadari, oh tiba-tiba sudah tiba waktunya Tuhan. Tuhan kami menyerahkan life siang ini ke dalam tanganmu. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir semua koneksi wifi Tuhan berjalan dengan lancar dan nurapi pipir lidah hambamu. Semua kemuliaan itu kembali kepadamu dan kau melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara jangan sampai lemah. Tadi barusan saya posting di Instagram ada ketepatan waktu Tuhan. Jangan pernah mempercepat waktunya Tuhan. Saudara dan Tuhan itu sebenarnya punya tujuan akhir sama. Segala sesuatu dibuat indah pada waktunya, sejalan. Tuhan juga punya planning, rencana bahwa tidak mungkin segala sesuatu tidak indah. Saudara juga mengharapkan pasti segala sesuatu indah. Tapi kita perlu tahu bahwa cara pandang saudara, saudara beda. Saudara tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat saudara kadang-kadang kita ada rasa takut, khawatir dan kita bisa termakan hasutan iblis. Itu tadi Tuhan itu sukanya proses. Saudara sukanya apa? Saudara hasil. Hasil yang cepat nyaman, nikmat ya. Tuhan sukanya penundaan, saudara sukanya percepatan. Tuhan sukanya penderitaan, saudara sukanya nyaman. Itu yang membuat saudara dan Tuhan kadang-kadang tidak sejalan. Ketika saudara dan Tuhan tidak sejalan, iblis akan berhasil dengan mudanya. Untuk menarik saudara, arahnya dihancurkan. Kita percaya hari ini, kalau saudara sejalan. Saya ketika sejalan, saya enak kok jalani proses. Saya nikmati saja. Saya tahu waktu saya bukan waktunya Tuhan. Saya tahu memang saya sakit semua. Tapi Tuhan tahu bahwa kapan waktu yang terbaik. Bahwa semua kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kotbah saya hari ini bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Walaupun hari ini saudara terlihat ngalami kegagalan berulang kali. Saudara lihat ada banyak kegagalan di depan saudara. Tapi itu bukan menentukan akhir dari segala-galanya. Justru ini awal saudara akan punya perjalanan pengalaman bersama Tuhan. Saudara akan melihat pada waktu Tuhan tuntun saudara dari satu pengalaman kepada pengalaman. Dan saudara akan lihat bagaimana proses sampai membuat indah itu akan membuat saudara kagum. Akan membuat saudara tercengang dengan karya Tuhan. Kita buka saudara ayatnya di Amsal 24 ayat 16. Kenapa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya? Sebab firman Tuhan berkata ini. Sebab Amsal 24 ayat 16. Sebab tujuh kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin saudara. Artinya hari ini kegagalanmu mau tujuh kali, mau berapa kali. Tuhan ingatkan ini bukan akhir dari segala-galanya. Saudara dan saya pasti akan dibawa Tuhan untuk bangun, bangkit. Makanya jangan pernah percaya dengan intimidasi iblis kalau sudah berkali-kali jatuh sulit. Sulit untuk melihat bagaimana saudara akan melihat segala sesuatu dibuat indah. Saudara tidak akan melihat itu. Tapi percayalah hari ini ya. Kita mau belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru kegagalan itu adalah waktunya saudara akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Itu akan membuat saudara untuk dibawa bangun kembali. Kalau Tuhan yang membangun kembali, saudara akan melihat segala sesuatunya lebih baik. Saya merasakan bahwa rumah tangga saya yang diizinkan Tuhan gagal. Berkali-kali ya gagal saudara. Tapi yang saya lihat hari ini segala sesuatu itu jauh lebih baik ketika saya izinkan Tuhan yang membangun. Saya tidak mempercepat waktunya Tuhan. Pada waktu saya melihat pemulihan dan saya mengalami PHP berapa kali. Saya pertama di awal saya kecewa. Kenapa atau Tuhan? Kok Tuhan izinkan? Saya sudah mengalami sukacita, saya mengalami kebahagiaan. Eh tiba-tiba di PHP, PHP-nya menyakitkan saudara. Sakit rasanya melihat keadaan begini lagi. Bahkan tambah parah saudara. Tapi sejak saya merenung berapa kali saya di PHP dan saya merenungkan, saya berkata hari ini, iya ya Tuhan ternyata PHP demi PHP, kegagalan demi kegagalan, itu membuat saya melihat bentukan dalam hidup saya, bentukan di dalam kehidupan suami, anak-anak jauh lebih baik. Tapi ternyata ketika saya merenung bagaimana khususnya buat ibu-ibu yang mengalami PHP, ya baik dalam keadaan keuangan. Mungkin saudara sudah lihat pemulihan, kok gini lagi Tuhan. Keuanganku sudah dipulihkan, kok ada prahara lagi. Saudara perlu tahu, semakin saya melihat PHP, semakin saya melihat kesininya, Tuhan itu ingatkan saya pada waktu itu. Tuhan cuma bilang gini sama saya waktu itu, Eli, kamu lihat ketika aku izinkan kegagalan lagi, suamimu jatuh di dalam dosa. Dan kau melihat keadaannya jauh, mungkin keadaannya parah. Tapi pernahkah engkau menyadari bahwa semua yang lahiriah itu cuma tipuan? Apakah engkau bisa percaya kalau suatu kali suamimu nangis-nangis berubah jadi baik? Itu hanya trik. Sementara lah batinianya belum berubah, suatu kali ada keadaan yang menarik dia untuk berbuat dosa, dia akan jatuh lagi. Tapi kalau aku izinkan hari ini engkau ngalami PHP dan engkau tetap sabar menantikan waktuku, Tuhan berbicara jelas. Karena aku sedang merendah membangun fondasi roh lahi batinianya, itu aku sedang upgrade. Artinya aku sedang membangun satu fondasi supaya ketika aku pulihkan, fondasi suamimu sudah kuat. Suamimu tidak akan jadi orang yang tobat kumat, tobat kumat. Kalau hari ini engkau lihat suamimu masih bisa jatuh dalam dosa, mungkin keuanganmu masih terpuruk, itu berarti Tuhan masih punya kepentingan buat saya, buat saudara, buat pasangan hidup saudara untuk dibangun fondasinya lebih kuat lagi. Saudara tangkep ya, jadi saya merasakan bahwa tiap kali PHP yang saya lihat lahirnya suami saya merosot, tapi yang saya lihat bentukan batinnya secara hati, saya melihat perubahan yang luar biasa. Dan saya melihat bagaimana bentukan Tuhan, ya tiba-tiba suami saya bisa kenal Yesus, tiba-tiba suami saya bisa berdoa. Saya percaya, itu satu bentukan. Dan Tuhan cuma ingatkan, satu titik, pada waktu dia sudah punya bentukan yang kuat, dia akan takut akan Tuhan yang luar biasa, tanpa kamu paksa, tanpa kamu nasehati, otomatis dia sendiri akan berkata, aku bersalah, dan aku ingin meninggalkan semua dosa, dan dia akan takut untuk berbuat dosa. Makanya ibu-ibu yang saya pelajari ya dari pengalaman ini, saya selalu mengajari ibu-ibu semua, ataupun suami yang lagi bergumul, bergumul, jangan, baik itu keuangan, jangan lagi menuntut waktu Tuhan untuk cepat pulihkan masalahmu. Tapi mintalah satu tujuan, di mana hari ini, buat pasangan hidup yang lagi engkau bergumulkan, untuk dia ketemu Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan. Kalau engkau bergumul terus tentang pemulihan demi pemulihan, tanpa disisipkan takut Tuhan, pemulihannya pasti hanya sesaat. Tapi kalau saudara mulai berdoa untuk roh yang takut akan Tuhan, ada di dalam hidupmu, di dalam hidup pasanganmu, engkau akan dipulihkan Tuhan, itu punya roh takut akan Tuhan, pemulihannya akan luar biasa. Saya melihat beberapa rumah tangga yang dipulihkan dalam keadaan suami istri takut Tuhan. Kenapa saya selalu berkata, pemulihan yang disertai takut Tuhan, itu selalu disertai berkat yang melimpah. Karena berkat itu selalu di atas kepala orang benar. Itu yang saya lihat kagum, saudara. Saya melihat beberapa orang yang dipulihkan, benar-benar takjub dengan karya Tuhan memberkati mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya atas orang benar. Dan mereka menikmati kebahagiaan pada waktu pasangan suami istri takut Tuhan, anak-anak takut Tuhan, itu suasana rumah tangga akan seperti surga selamanya, saudara. Tapi kalau saudara percepat waktu Tuhan, pasanganmu belum takut Tuhan, saudara akan ngalami proses di mana saudara akan ngalami proses kedua. Setelah kembali, karena pasanganmu belum takut Tuhan, saudara akan ngalami pergumulan lagi. Saudara pasti nanti ngomel lagi sama Tuhan. Tuhan, ada apa kamu pulihkan dulu Tuhan? Lihatkan Tuhan, pulih pun hari ini cuma tipuan. Masih suka lihat pornografi, masih suka maki-maki saya, masih suka bohongi saya. Banyak hal yang akan dikeluhkan, tapi percayalah hari ini, kalau saudara izinkan Tuhan yang berbicara, yang bekerja dengan waktunya. Kegagalanmu itu bukan akhir dari segalanya, tapi Tuhan akan membuat semuanya akan dibuat bangun, saudara. Akan dibangkitkan. Amin, saudara. Itu yang saudara perlu pegang. Makanya hari ini kenapa saya menikmati prosesnya Tuhan? Karena saya sudah mengerti pikiran Kristus. Saya benar-benar mengerti pikiran Kristus, yang saya sudah gambarkan pemulihan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan seisi rumah saya. Keren, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa hari ini kita belajar dari seorang ayub, itu kegagalannya berkali-kali. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Selalu Tuhan pelipat gandaan ada berkat di dalam kehidupan ayub. Masmur 55 ayat 23b. Masmur 55 ayat 23b. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi hari ini kegagalanmu itu tidak selama-lamanya. Memang Tuhan izinkan kegagalan, tapi tidak selama-lamanya loh, saudara. Saudara mengalami kegagalan itu tidak selama-lamanya. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kegagalan itu selama-lamanya, saudara alami. Di balik kegagalan Tuhan, selalu ada keberhasilan Tuhan yang akan saudara dan saya nikmati. Saudara lihat ya, Daud juga mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi tetap pada akhirnya dia diangkat menjadi seorang raja. Tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara lihat Masmur 9 ayat 19-20a. Masmur 9 ayat 19-20a. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Ya, lihat saudara, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan. Saudara dari kata-kata firman ini, saudara bisa mengerti. Mungkin keadaanmu sekarang pada posisi seperti orang miskin. Orang miskin itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang miskin itu sudah tidak tahu bagaimana cara lagi untuk dia bisa keluar dari masalah. Saudara sudah tidak punya apa-apa. Saudara tidak punya kekuatan, saudara sudah tidak punya ide. Dan saudara berkata hari ini, Tuhan saya tidak tahu lagi. Saya ini harus berbuat apa. Itu gambaran orang miskin. Dan mungkin hari ini saudara sudah putus pengharapan karena ada kesengsaraan yang sangat amat-sangat. Hari ini dengan kesengsaraan yang amat-sangat itu membuat banyak orang putus pengharapan. Tapi kebenaran firman ini jangan pernah berhenti berharap. Sebab bukan untuk seterusnya. Artinya kalau ada kegagalan, saudara seperti orang miskin. Ada kegagalan-kegagalan yang membuat saudara hari ini seperti orang sengsara. Saudara sudah benar-benar putus pengharapan. Hari ini bangkit, saudara. Bukan menentukan segalanya. Ada janji Tuhan, eh bukan untuk seterusnya loh. Bukan untuk selamanya loh. Hilang harapan orang sengsara. Bukan loh. Aku izinkan seolah-olah kamu putus pengharapan melihat kesengsaraan yang begitu amat-sangat. Tapi bangkitlah Tuhan. Aku pasti bangkit. Tidak mungkin selamanya. Saudara tangkep ya. Artinya berbicara waktu. Kita semua hari ini, saudara dan saya, itu lagi menantikan waktunya Tuhan yang indah segala sesuatunya. Tapi bukan waktu saudara. Tapi segala sesuatu pasti dibuat indah. Cuma tunggu waktu saudara. Hari ini, kita ini hari ini punya kekuatan untuk bertahan menantikan waktu Tuhan. Tapi memang tidak mudah. Karena sementara saudara punya semangat untuk bertahan, iblis tidak suka. Karena iblis tahu, kalau saudara tetap bertahan, saudara tetap kuat, saudara akan tiba pada waktu yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya iblis tidak suka. Iblis paling tidak suka lihat anak Tuhan yang bertahan. Makanya sering saya ngomong, ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak. Sudah, bertahan saja. Toh firman Tuhan berkata apa? Lukas 19 ayat 21. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu akan memperoleh hidup. Itu sudah rahasia. Iblis ngerti firman. Sementara saudara dan saya kurang mengenal firman. Iblis tahu kata kunci. Wah, ini kalau Eli bertahan, dia pasti tiba pada waktu segala sesuatu indah dan dia akan memperoleh hidup. Bukan hanya Eli, tapi suami, anak-anak, orang sekitarnya akan memperoleh hidup dengan kesaksian hidupnya. Itu sebabnya dalam perjalanan waktu yang tidak singkat. Iblis apa tidak berusaha mencuri pertahanan saya? Oh, sangat saudara. Berapa kali saya ingin menyerah karena pertahanan saya benar-benar diaduk-aduk, saudara. Saya benar-benar diperhadapan dengan kebohongannya, dengan intimidasi, dengan hasutan yang membuat pertahanan saya benar-benar lemah, saudara. Ada kalanya beberapa saat yang lalu saya ingin nyerah, saudara. Saya berkata pertahanan saya sudah hampir jebol, saudara. Sudah berhasil, kelihatan iblis sudah berhasil untuk menjebol pertahanan saya. Dan saya mulai menyerah. Tapi saya bersyukur ketika saya semakin dekat sama Tuhan. Saya makin mengenal Tuhan. Di situ saya melihat, saudara. Hari-hari ini saya melihat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan ke Nabi. Saya melihat satu persatu, saudara. Saya melihat bagaimana karya Tuhan hari-hari ini membuat kehidupan saya melihat bahwa Tuhan bangkit, saudara. Tuhan sedang menggenapi bagaimana kehidupan saya, suami, dan anak-anak, bahkan orang sekitar saya hari ini. Menikmati proses berjalan dengan pengalaman hidup saya. Orang-orang bisa bertahan untuk memperoleh hidup. Amin, saudara. Jadi hari ini, saudara tidak perlu takut ya. Saudara kalau hari ini mengalami ketitik kesengsaraan seperti orang miskin. Saudara sedang mengalami kegagalan berkali-kali. Ini berita baiknya. Kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Jangan percaya dengan kebohongan iblis. Jangan percaya dengan apa yang hasutan iblis yang berkata bahwa ini sudah akhir segala-galanya. Itu hanya hasutan iblis. Kita harus percaya kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Saudara jangan gampang termakan hasutan iblis. Baik lewat orang sekitarmu yang mulai mengomong, ah percuma-percuma. Orang terdekatmu, orang dunia yang mulai menghasut engkau. Itu cara iblis. Tapi kita semua hari ini mau bangkit dengan cara Tuhan. Amin. Kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan bukan hasutan iblis lagi. Yuk kita lihat bagaimana hari ini. Saudara lihat ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu. Ini Paulus berkata. Kita tahu. Dulu Paulus tidak tahu. Kita tahu sekarang. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengalami keadaan yang begitu menekan hidupnya. Dia tidak tahu. Tapi sampai akhirnya firman ini muncul itu kesimpulan saudara. Aku tahu sekarang. Ternyata dibalik kegagalan hidup. Dibalik keburukan yang terjadi dalam hidupku. Ternyata ini bukan akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu mendatangkan kebaikan dibalik kegagalanku. Bagi orang yang mengasihi. Ternyata kegagalan itu akan menjadi kebaikan saudara. Kalau respon saudara benar. Kalau responmu tidak mengasihi Tuhan. Yaitu tadi pertahanan saudara akan jebol. Saudara akan terpuruk. Saudara akan menyerah dengan semua ini. Dan saudara akan lari dari prosesnya. Tuhan saudara pilih cara dunia yang instan. Itu yang membuat hari ini. Kita ini mau lihat kegagalan kita dirubah menjadi kebaikan. Itu pasti. Paulus sudah ngalami dan dia menyimpulkan semua. Aku tahu bahwa sekarang ini ala turut bekerja. Saudara dan saya hari ini dengan pengalaman Paulus. Saudara pun mengerti. Oh ternyata dari semua kegagalan yang terjadi. Tuhan itu tetap turut bekerja. Untuk mengubah kegagalanku menjadi kebaikanku. Asal aku benar-benar punya respon yang benar. Yaitu aku tetap taat. Aku tetap setia. Aku tetap melakukan taat sesuai dengan apa yang aku Tuhan mau. Dan aku tetap percaya. Di situ baru responmu benar. Maka sesuatu yang baik itu pasti terjadi. Seringkali kita mencampur adukan cara Tuhan dengan cara dunia. Sehingga saudara tidak melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan melihat separuh mengasihi aku. Separuh mengasihi dunia. Separuh-separuh. Tidak bisa saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan. Saudara percaya janji Tuhan itu tidak akan pernah digagalkan. Ada banyak orang yang tanya. Bu Eli boleh tidak saya tetap percaya Tuhan. Tapi saya tetap pakai kuasa. Misalnya dikasih minuman. Untuk membuat sesuatu. Supaya suaminya berubah. Misalnya saudara pakai kedukun. Sedih suhu. Tanya-tanya sebentar. Bisa tidak saudara? Atau saudara pilih cara kompromi dosa. Saudara ikut investasi bodong. Yang cepat kaya. Tapi tidak jelas. Saudara karena pingin. Ya saya tetap berdoa. Supaya investasinya Tuhan. Investasi bodong ini. Terus bertahan. Terus bertahan. Boleh tidak berdoa seperti itu saudara? Boleh tidak? Tuhan berkenan tidak doa? Ada banyak orang yang tahu bahwa itu investasinya salah. Tapi dia minta Tuhan mengerti. Aku berdoa supaya investasi ini. Tolong Tuhan. Jangka waktu satu tahun setengah saja. Uangku sudah berlipat-lipat. Setelah itu tutup tidak apa-apa. Ini orang yang bukan mengasihi Tuhan tulus. Makanya saudara tidak melihat cara Tuhan mendatangkan segala sesuatu. Itu kebaikan. Tapi kalau saudara hari ini melihat cara Tuhan yang ajaib. Saudara ingin menikmati kebaikan seperti seorang Rasul Paulus. Hiduplah benar-benar jadi orang benar yang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara mau hal ini? Seperti halnya Yusuf saudara. Yusuf itu ngalami keadaan kegagalan. Yusuf ngalami kegagalan berulang kali. Kalau saudara lihat kegagalan demi kegagalan mulai dibuang di sumur, mulai di fitnah, mulai di penjara, mulai ditinggalkan dengan juru minum itu saudara. Kecewa enggak saudara? Sudah lihat pemulihan, eh kecewa lagi. Eh lihat penjara lagi. Kecewa. Tapi tanpa disadari ketika Yusuf tetap konsisten dengan rasa iman dan respon yang benar. Apa yang Tuhan lakukan? Justru kegagalan demi kegagalan itu semakin membuat Yusuf semakin dekat dengan janji Tuhan. Yaitu dia akan dipromosikan Tuhan menjadi orang yang terpenting. Jangan takut ngalami kegagalan demi kegagalan saudara. Karena semakin kegagalan demi kegagalan terjadi, saudara semakin dekat dengan janji Tuhan. Artinya Allah makin turut bekerja di dalam banyak kegagalanmu. Yusuf ketika ngalami kegagalan, dia tetap mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Janjinya dikenapi. Saya bisa bayangkan kalau juru minum itu ingat sama Yusuf. Dikeluarkan dari penjara. Mungkin Yusuf cuma kembali ke rumah bapaknya jadi orang biasa. Ngalami kelaparan waktu itu. Tapi untung Tuhan mengeraskan hati juru minuman sampai melupakan Yusuf. Sehingga dia ditahan. Ditunda lagi masa keluar dari penjara. Artinya penderitaannya dilanjutkan sama Tuhan di dalam penjara. Tapi Tuhan sudah punya rencana yang besar. Amin saudara. Tuhan itu sudah pikirkan kok saudara dan saya hari ini kita itu juga seperti Yusuf. Tuhan itu sudah pikirkan harus ngelewati beberapa fase. Harus ngelewati beberapa proses untuk menikmati janjiku yang besar. Makin banyak kegagalan akan makin banyak engkau menikmati hasil yang makin luar biasa. Saya merasakan makin Tuhan banyak izinkan saya ngalami PHP-PHP. Sepertinya gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi justru makin kesininya. Tuhan makin membuat saya jadi orang yang luar biasa. Pernah kan saya bersaksi waktu saya ngalami PHP yang pertama itu membuat saya ingin menyerah rasanya sakit semua. Justru hari itu orang bilang Bu Eli kali ini, orang Kristen loh ya. Orang bilang ini, kali ini Bu Eli pasti menyerah. Tidak mungkin dia bertahan. Saya percaya. Tapi ternyata mereka kaget. Saya tetap berdiri teguh. Saya tidak lagi jebol pertahanan saya. Saya tetap bertahan. Dan apa yang Tuhan lakukan pada waktu saya bertahan? Kebaikan saudara. Saya dipercaya untuk buka PD Victory Bali itu dalam waktu bersamaan loh saudara. Tidak lama, kemudian saya bisa tulis buku renungan. Yang saudara baca hari ini, sudah 5-6 tahun itu karya gara-gara saya waktu gagal. Saya bertahan saudara. Waktu itu saya tidak menyerah dan Tuhan percayakan saya dua hikmat itu saudara. Saya sampai bilang sama Tuhan, saya itu tidak bisa Tuhan untuk buat buku renungan. Saya ini bukan sekolah Alkitab. Tapi pada waktu Tuhan melihat, saya mengasihi Tuhan. Makanya saya bertahan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, kabur saudara. Kabur saya saudara. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya bertahan di dalam prosesnya. Walaupun kegagalan demi kegagalan. Pada waktu saya bertahan, apakah selesai? Tidak saudara. Saya masih mengalami fase lagi. Seperti Yusuf. Dikecewakan lagi. Tapi saya tetap ambil inisiatif. Seperti Yusuf. Saya tetap mengasihi Tuhan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan saya konsisten dengan iman dan rasa respon saya. Di situ Tuhan kasih saya kebaikan demi kebaikan yang saya nikmati. Amin saudara. Hari ini Tuhan sudah siapkan. Saudara harus ngelewati berapa fase untuk menjadi seperti Yusuf-Yusuf di akhir jaman. Amin. Amin saudara. Saudara tidak bisa mengatur waktunya Tuhan. Tapi makin banyak fase kegagalan. Makin banyak rasa percaya Tuhan atas hidup saudara. Untuk dipercaya perkara besar. Amin. Kita percaya kejadian 50 ayat 20 itu yang paling ayat favorit. Saudara semua tahu. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hari ini saudara direkakan yang jahat. Saudara mungkin melihat keadaanmu bertambah buruk. Itu bukan untuk menghancurkan kegagalanmu. Bukan akhir dari segalanya. Tapi untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya hidup saudara dan saya akan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin saudara dulu hidup hanya untuk mikirkan kepentingan saudara sendiri. Tapi justru nanti lewat proses hidupmu. Seperti seorang Yusuf. Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Untuk menjadi hidup buat banyak orang. Kesaksian hidupmu akan membuat setiap orang akan takjub dengan karya Tuhan. Dan itu yang saya alami hari-hari ini. Amin saudara. Hari ini tidak usah mikir kegagalan. Hari ini ada kesesakan. Hari ini hidupmu seperti orang miskin. Yuk kita bertahan saudara. Kita tetap punya wadah pribadi yang mengasihi Tuhan. Tidak usah ngasihi diri sendiri. Tidak usah mengasihi uangmu yang sudah hilang. Pekerjaanmu yang sudah hari ini memang tutup. Engkau yang sudah PHK tidak usah. Hari ini tetap belajar seperti seorang Yusuf. Rela. Walaupun keadaan tidak enak. Lewat beberapa fase. Saudara harus menjalani semua ini. Amin saudara. Kita percaya hari ini kita akan melihat satu kemenangan yang luar biasa. Saudara tidak perlu membandingkan hidupmu. Kok ini ya? Saya dulu membandingkan hidup saya. Tuhan kok hidup saya gagalnya tidak seperti orang lain. Orang lain suaminya selingkuh tidak sampai punya anak. Saya ini loh Tuhan. Kok Tuhan buat kegagalan itu sampai punya dua anak. Aduh Tuhan sakit. Tidak perlu saudara. Mau dibuat berapapun kita tidak bisa tahu. Suami kita mau dibuat sampai kayak apapun kelihatannya memang saudara gagal. Saya kelihatannya gagal dalam membangun rumah tangga saya bertahun-tahun. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Tidak saudara. Justru ini awal Tuhan membangun satu persatu hidup saya jauh lebih baik. Anak tiga saya jauh lebih baik. Suami saya jauh lebih baik. Rumah tangga kami jauh lebih baik. Hari ini tidak ada pertengkaran saudara. Tanya pembantu saya. Selama saya proses menjalani proses dengan Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan tidak ada pertengkaran saudara. Saya tidak pernah bertengkar sama suami saya. Saya merasa hari ini sebagai mama juga. Dulu saya sangat tidak terlalu peduli sama anak-anak. Saya hari ini bisa mengerti anak-anak. Saya bisa mengerti bagaimana saya belajar untuk menjadi seorang mama yang sabar. Kalau dulu anak saya salah. Saya tidak mau dengar apa kata dia. Saya cuma taunya saya punya otoritas sebagai orang tua. Kamu harus nurut mama. Dan itu membuat hati anak-anak saya terluka. Ketika saya hanya bisa maki-maki mereka dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu membuat mereka terluka. Sampai mereka melihat bahwa hari ini saya belajar menerima segala kelemahan mereka. Artinya benar-benar dalam hidup rumah tangga saya sekarang. Bahagia saudara. Amin saudara. Saudara mau hari ini jangan pernah menyerah. Yang kedua kita lihat bagaimana bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 12 sampai 14. Keluaran 14 ayat 12 sampai 14. Janganlah takut. Ini pesan Tuhan. Hari ini kalau kegagalanmu demi kegagalan sedang kau alami. Ini pesan Tuhan. Janganlah takut. Berdirilah tetap ya. Dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika hari ini kegagalan itu terjadi demi kegagalan. Saudara jangan takut. Berdirilah tetap. Artinya tetap bertahan ya. Dengan iman dan respon yang benar. Yang ketiga. Lihat keselamatan. Saudara jangan fokus dengan kegagalan. Tapi lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Itu tadi. Tuhan akan bangun kembali. Tuhan pasti bangkit. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu selama-lamanya. Saudara cuma fokus sama keselamatan yang daripada Tuhan. Waktu bangsa Israel mengalami keadaan yang tersulit. Sebelum dia melihat mujizat. Panik tidak saudara? Waduh Tuhan tidak ada jalan. Depan laut. Belakang tentara Firaun. Apa pikiran mereka? Gagal. Mati. Mati konyol. Tapi beda dengan pikiran Tuhan. Tuhan berkata kalau sudah tiba waktunya. Tuhan cuma bilang gini. Eh kamu tahu ya. Hari ini. Apa yang kau lihat suamimu selingkuh. Yang kau melihat keuanganmu yang terpuruk. Sangat terpuruk. Engkau tidak akan melihat lagi loh hari ini. Bahkan itu janji Tuhan. Selama-lamanya. Ketika saudara dan saya hari ini. Sabar. Melihat bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan akan berkata bahwa hari ini. Engkau tidak akan lagi melihat orang Mesir. Untuk selamanya. Karena aku yang berperang. Ketika engkau sabar menantikan waktuku. Engkau cukup diam. Artinya diam hari ini. Itu orang yang punya rasa mengasihi Tuhan. Orang kalau tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa diam. Bawaannya panik saudara. Waktu saudara lihat jalan buntu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bawaannya pasti panik. Sehingga Tuhan tidak bisa berperang. Makanya firman ini berkata. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu harus diam. Kalau kita panik. Makanya ibu-ibu selalu pakai tip saya. Kalau ibu-ibu diam. Tuhan bekerja. Kalau ibu-ibu cek rekening terus. Cek handphone suami. Ibu bekerja. Tuhannya diam. Sama. Hari ini pesan Tuhan. Dia pasti bertindak. Dia pasti berperang. Tapi Tuhan minta. Kalau kamu diam. Aku akan berperang. Itu tadi. Tidak usah takut. Tetap berdirilah. Tetap. Fokus dengan keselamatan. Waktu tiga ini saudara jalankan. Saudara benar-benar punya rasa percaya kepada Tuhan. Saudara tidak panik lagi. Saudara tetap berkata. Aku akan tenang dan percaya Tuhan. Aku diam. Diam itu tenang dan percaya. Orang tenang dan percaya terletak kekuatannya. Karena apa? Karena waktu saudara diam. Tenang percaya. Tuhan berperang. Tuhan bergerak. Tapi kalau saudara panik. Saudara takut. Saudara hari ini punya pertahanan yang sudah mulai lemah. Dan saudara meragukan Tuhan. Saudara cuma pandang keuanganmu. Saudara cuma fokus melihat bagaimana jahatnya suamimu. Bagaimana kejamnya pasanganmu. Bagaimana terpuruknya keuanganmu. Saudara cuma fokus itu dari hari ke hari. Tuhan tunggu. Tuhan cuma gini. Ya. Tak tunggu saja. Sudah. Sampai kamu jangan takut. Kamu berdiri tegap. Sampai kamu fokus dengan keselamatan yang daripada aku. Baru aku akan berperang buat kamu. Itu yang lagi Tuhan nantikan. Waktu saya mengerti firman ini. Saya tidak mau bekerja apa-apa. Kalau dulu saya suka ikuti. Saya ingin tahu handphone suami saya itu apa sih. Saya kepo-kepo saudara. Suami saya kemana ya. Saya mulai cek cari info sana. Info sini. Oh gimana gimana. Suami saya belikan apa. Saya mulai kepo. Tapi sejak saya ditegur Tuhan dalam area ini. Tuhan bilang ini. Ya terus siang aja. Kamu kerja perang aja terus. Perang cari info sana sini. Aku yang diam. Tapi kalau kamu yang diam. Aku yang perang. Kamu mau pilih mana? Kamu perang atau aku yang diam? Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan. Aku pilih kamu yang perang aja Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Waktu saya yang berperang. Kekuatan saya habis. Pertahanan saya jebol saudara. Karena tuh. Iblis itu datang terus dengan intimidasi. Dikasih foto terus. Dikasih bukti terus. Dikasih orang kepo-kepo terus. Untuk menakut-nakuti saya. Itu caranya iblis datang dengan kebohongan. Tapi pada waktu saya hari itu dengar firman ini. Saya mulai belajar untuk tenang saudara. Percaya saya bilang. Ya Tuhan saya tidak takut. Saya tetap berdiri teguh Tuhan. Saya tetap fokus dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saya melihat. Tuhan bergerak. Berperang. Secara luar biasa. Dan dia genapi janjinya. Satu pintu yang terbuka. Membuka banyak pintu. Pintu. Karena dia berperang. Tidak mungkin kalau Tuhan berperang. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak dibuka. Tidak mungkin saudara. Kalau Tuhan yang berperang. Itu pasti banyak pintu-pintu yang akan saudara dan saya nikmati. Amin saudara. Amin saudara. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ini kata kunci juga. Saudara kita belajar sama-sama. Saya juga belajar. Supaya saudara hari ini pertahanan saudara dan saya. Jangan jebol. Dengan intimidasi hasutan dan kebohongan iblis. Itu paling bahaya. Musuh saudara bukan keuanganmu. Karena Tuhan sudah punya kok. Perencana yang besar. Lewat berapa fase nanti keuanganmu akan aku berkati. Secara luar biasa. Lewat berapa fase pemulihanmu akan aku membuat indah. Anggur yang manis akan aku curahkan. Tuhan sudah punya master plan-nya. Saudara bukan musuh saudara. Bukan pergumulan yang terberat itu-itu saudara. Tapi pergumulan musuh yang terbesar hari ini adalah iblis. Lihat keluaran 3 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Tuhan berfirman. Aku telah memperhatikan dengan sungguh. Sungguh loh saudara. Hari ini masa pandemi. Sungguh Tuhan itu bukan diem. Kelihatannya tambah parah masa-masa ini. Krisis global makin parah saudara. Tapi firman ini berkata. Sungguh siang ini. Aku memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Hari ini Tuhan bicara. Aku sungguh-sungguh memperhatikan umatku di masa pandemi ini. Di masa krisis global ini. Bahkan aku bukan tidak mendengar. Tapi aku sudah mendengar banyak seruan-seruan anak-anakku yang berkata. Tuhan tolong kami. Tuhan dengar. Tapi lihat ayat ini yang berbicara berikutnya. Aku mengetahui. Itu yang membuat saya bilang Tuhan itu keren. Aku mengetahui penderitaan mereka. Jangan lebay saudara. Tuhan tahu tidak Tuhan penderitaanku. Tuhan tahu tidak keuanganku. Lebay itu saudara. Firman ini. Kita dengar firman ini. Tuhan bilang siang ini. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah Tuhan tahu penderitaan saudara. Tuhan bukannya diem saudara. Tapi inisiatif Tuhan selalu turun. Turun. Untuk melepaskan saudara dan saya dari masa pandemi ini. Dari krisis global yang saudara alami akibat efek dari pandemi saudara kena imbas. Tuhan tahu. Tuhan dengar seruanmu. Tuhan tahu pasti. Dan Tuhan turun untuk melepaskannya. Bahkan Tuhan berkata apa? Aku tuntun mereka untuk melihat sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Apa saudara? Saudara akan melihat sesuatu yang jauh lebih baik. Negeri yang baik. Yang luas. Yang berlimpah-limpah. Keren ya saudara? Kegagalanmu bukan akhir dari segala-galanya. Justru kegagalanmu itu akan melihat hasil yang baik. Hasil yang lebih luas. Hasil yang berlimpah-limpah. Itu sudah jadi jaminan buat saudara dan saya yang hari ini bertahan dengan sikap mengasihi Tuhan. Itu tadi. Jangan takut ya. Berdiri teguh. Tetap berdiri dan fokus dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Selama saudara bertahan dengan rasa panik saudara hidup dalam kekhawatiran. Saudara tidak akan melihat janji Tuhan yang indah. Tapi hari ini pastikan. Dia sedang berperang. Itu tadi. Tuhan tahu penderitaan saudara. Tuhan turun. Turun. Itu dia sedang berperang. Untuk melepaskan dan dia berperang menuntun saudara. Untuk menikmati masa depan. Keadaan di depan setelah masa pandemi ini. Ada sesuatu yang jauh lebih baik. Ada sesuatu yang lebih luas. Ada sesuatu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin saudara. Saudara mau menikmati semua ini. Saudara tidak maukan hidup hari ini konyol. Saudara tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Hari ini kegagalanmu itu akan dibuat Tuhan menjadi kebaikan. Yaitu untuk menikmati sesuatu yang jauh lebih baik. Yang lebih luas dan berlimpah-limpah. Itu kebenaran. Jangan kena hasutan iblis lagi. Kalau saudara mulai drop. Saudara mulai down. Dengan intimidasi iblis yang mendatang dengan fakta. Itu kebohongan saudara. Mau faktamu tidak ada bukti untuk dasar berharap. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Mengubah segala sesuatu menjadi baik tanpa fakta. Bangsa Israel tanpa bukti. Depan laut belakang tentara Firaun. Maju kena mundur kena. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu bukan kegagalan akhir dari segala-galanya. Justru dia melihat bangsa Israel. How great is our God. Dia buktikan membuka jalan saat tiada jalan. Dengan membuat laut menjadi kering. Amin. Amin saudara. Yuk yang ketiga. Kita belajar dari seorang ayub. Kita percaya setelah itu selesai. Tiga hal selesai. Ayub 19 ayat 8 sampai 10. Ayub 19 ayat 8 sampai 10. Jalanku ditutupnya dengan tembok. Lihat ya. Kalau orang sudah jalannya tembok itu bicara sukses apa gagal saudara? Gagal. Gagal yang begitu besar. Gagal-gagal. Mungkin saya bisa ngomong. Tutup tembok loh saudara. Sehingga aku tidak dapat melewatinya. Hari ini keadaanmu mungkin seperti ayub. Saudara sudah tidak tahu lagi. Aduh Tuhan. Jalannya ini seperti apa? Tembok loh saudara. Tembok loh Tuhan. Tembok ya. Saudara lihat kata-kata ayub. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Gelap saudara. Sudah ditutup tembok tebal. Aduh Tuhan. Jangan kenemenan kebangetan Tuhan. Sudah tembok tebal. Masih gelap lagi Tuhan. Tidak bisa loh. Tidak rabah-rabah Tuhan. Saya itu tidak punya gambaran loh Tuhan. Hidup saya itu bakal dibawa Tuhan. Arahnya kemana. Itu bukan kapasitas saudara. Hari ini. Walaupun hidupmu gelap. Tertutup tembok tebal. Ia telah menanggalkan kemuliaanku. Itu artinya aib. Seperti aib. Kemuliaan saudara sudah ditanggalkan. Dan merampas mahkota di kepalaku. Hari ini saudara pakai mahkota duri. Sakitnya luar biasa. Saudara menderita dengan sangat. Dan ayat itu berkata. Ia membongkar aku di semua tempat. Semua kenyamanannya dibongkar. Makanya saya bilang. Hari-hari ini ada orang yang dibongkar hanya rumah tangga. Ada yang dibongkar dalam keuangan. Ada yang dibongkar dalam kesehatan. Ada yang paketnya lengkap. Dibongkar di semua. Ini ayub. Dibongkar di keuangan ya iya. Dibongkar di dalam satu. Keuangan rumah tangga ya iya. Dibongkar dalam kesehatan ya iya. Ada orang yang semua dibongkar dalam semua area. Tapi saudara tidak perlu takut. Saudara lihat. Sehingga aku lenyap seperti pohon. Harapanku dicabutnya. Mungkin hari ini semua pengharapan itu sudah tidak ada dasar berharap. Tapi saudara lihat. Ayub berkata. Di ayat ke-25. Ayub 19 ayat 25. Ini kata-kata yang membuat saya hari itu baca firman ini. Saya bilang. Udah syak Tuhan. Ini loh rahasia aja ayub. Tetapi aku tahu. Penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit. Wow. Hari ini. Ayub itu bisa ngalami semua kegagalan. Tapi pada akhirnya dia tahu. Sampai di ayat 42. Dia berkata gini. Tuhan itu dapat melakukan segala rencana. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan dapat melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kesimpulan ayub. Artinya hari ini belajar dari pengalaman ayub. Yang sudah tertutup tembok tebal. Gelap. Semua dibongkar. Area nyamannya. Saudara bisa bayangkan. Mungkin saudara tidak mengalami seperti ayub. Tapi kesimpulan ayub. Di akhir perjalanan yang berat. Dia berkata. Tuhan. Dan penebusku hidup. Dan dia akan bangkit. Makanya di ayat 42. Ayub 42. Yang berkata. Aku tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kegagalan boleh berkali-kali. Tapi satu hal yang membuat saudara tetap bertahan. Jangan takut. Berdiri teguh. Yang ketiga hari ini tetap fokus pada keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan lagi berperang untuk menggenapi rencananya yang besar dibalik kegagalanmu. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana dan perkara besarnya Tuhan. Atas hidup saudara dan saya. Tiga hal ini yang membuat hari ini kita tidak perlu takut. Ciri tadi orang yang mengasihi Tuhan apa. Bagian saudara hari ini. Kegagalan bukan akhir segalanya. Jangan percaya tipuan iblis. Jangan takut. Berdirilah tegap. Orang yang berdiri tegap itu selalu punya rasa percaya dan respon yang benar. Yang ketiga fokus pada keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saya sudah selesai hari ini. Yuk hari ini pertahananmu sungguh-sungguh saudara. Ini sudah waktunya sudah semakin singkat. Saya kalau melihat semua yang saya tahu hari-hari ini singkat saudara. Ngeri saudara. Hidup ini saudara jangan saya sering ngomong sama jemaat saya. Saya bilang sudah jangan berharap sona nyaman sudah. Bukan waktunya lagi. Ini sudah bukan waktunya saudara kejar kenyamanan di dunia. Kita tahu kita ini warga negara kerajaan surga. Kita sedang dibawa Tuhan dituntun Tuhan untuk menikmati negeri yang berlimpah susu madunya tanpa air mata itu di surga kekal. Hari ini pastikan fokus saudara jangan kenyamanan di dunia. Alangkah baiknya hari ini dirubah fokusnya. Kenyamanan selama-lamanya di surga jauh lebih enak. Amin saudara. Apapun yang Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan dalam hidupmu. Saudara tidak perlu protes. Tidak perlu takut. Itu tadi loh jangan takut. Hari ini Tuhan itu bukan diam kok. Dia sedang turun. Dia tahu. Dia tahu penderitaanmu. Dia sedang perang. Hari ini dia sedang perang. Dia sedang tuntun. Kalau saudara apa? Diam. Mengasihi Tuhan. Dia akan berperangnya maksimal. Sering kali peperangan Tuhan itu tidak maksimal. Karena saudara dan saya yang ngupui Tuhan. Membuat Tuhan hari ini ya sudah berhenti sejenak. Sudahlah izinkan. Kasih dia kebebasan sebebas-bebasnya untuk dia berperang. Karena dia lebih tahu jalan hidup saudara dan saya. Daripada saudara yang tidak tahu apa-apa. Yang pasti firman ini berkata. Eh ada sesuatu yang lebih baik. Hal yang luas. Ada sesuatu yang berlimpah. Itu saja yang kita pikirkan hari-hari ini saudara. Jangan pikirkan kegagalan. Tidak ada. Tidak ada. Percaya. Saya ini sudah dibak proses. Berapa tahun berdarah-darah saudara. Tapi saudara lihat ada kegagalan. Tidak saudara. Pada awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi sejak saya berkata Tuhan saya mau diam. Saya mau jangan takut. Saya mau tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Dan saya mau fokus dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Waktumu Tuhan. Hari ini saya menikmati Tuhan berperangnya luar biasa saudara. Satu persatu Tuhan pulihkan. Satu persatu Tuhan pulihkan. Bahkan yang saya lihat berkat itu tidak pernah dihalangi saudara. Karena ketika saya menjadi orang benar. Kehidupan kami menjadi orang benar. Otomatis. Saudara tidak usah minta-minta. Otomatis saudara. Amin saudara. Amin. Saya tutup dengan kesaksian. Bagaimana ada seorang ibu yang sudah saya pulihkan. Waktu itu. Waktunya sudah tinggal dikit. Nanti kesaksiannya juga saya singkat. Jadi waktu itu ibu ini kecewa datang sama saya. Ibu ini sudah potos asa. Karena dia dapeti suaminya. Waktu itu berselingkuh. Dan sampai punya anak. Anaknya bahkan mirip sama suaminya. Anaknya sempat dibawa. Pada waktu itu dia merasa bahwa hari itu. Nilai keberhargaan dia sebagai seorang istri sudah tidak ada lagi. Bahkan dia kepingin balas dendam. Singkat cerita ketika saya bertemu dengan ibu ini. Saya mentorin. Saya mentorin. Dan dia berkata gini. Tuh. Bu Eli. Tuhan tidak adil ya Bu Eli. Kenapa saya diizinkan melewati proses suami saya. Kok sampai punya anak. Malah punya anak mirip lagi. Sehingga itu yang membuat suami saya sulit. Bu Eli meninggalkan wanita ini. Gimana tidak sulit Bu Eli. Anaknya itu persis mirip kayak kopian Bu Eli. Sudah. Bu Ya Tuhan itu kasih anak yang tidak beda. Supaya hati bapak ini tidak sampai melekat. Gimana cara bisa melepaskan Bu Eli. Kalau seperti ini. Singkat cerita saya bilang. Bu tetap bertahan. Bertahan. Ayo mengasihi Tuhan. Responmu harus benar. Saya mengajari tetap percaya. Singkat cerita ketika dia taat. Dia taat. Dan hari ini dia mengalami pemulihan. Wow. Keren. Suaminya yang dulu bencinya sama dia. Hari-hari ini. Suaminya sampai cinta sama dia. Suaminya itu sampai bilang. Aku terima kasih ya. Engkau sudah bertahan buat suami yang model kayak gini. Ternyata hari ini. Aku hari ini bisa ada jadi orang. Itu semua karena berkat jeripayamu. Itu yang membuat hari itu. Suaminya cinta sama istrinya. Sampai luar biasa. Bahkan saya sempat ketemu suaminya. Dia bilang. Bu Eli terima kasih. Kalau tidak ada Bu Eli. Mungkin saya tidak jadi orang hari ini. Tapi lewat Bu Eli. Istri saya bertahan. Dan saya melihat hari ini. Kebahagiaan rumah tangga kami terjadi. Waktu kami dipulihkan. Kami sama-sama menikmati anggur yang manis. Kenapa? Karena istrinya sudah jadi orang benar. Suaminya jadi orang benar. Pemulihan orang benar. Ketemu orang benar. Indah pada waktunya. Kalau saudara mempercepat waktunya Tuhan. Yang satu jadi orang benar. Yang ini masih jadi orang yang tidak takut Tuhan. Saudara akan mengalami proses berdarah-darah lagi. Makanya sabar ya. Keuangan juga seperti itu saudara. Kalau Tuhan sudah pulihkan. Keramnya itu gampang kok Tuhan itu. Kalau mau pulihkan berkatmu yang hilang. Gampang saudara. Sekejap-sekejap Tuhan bisa buka jalan saudara. Asal kita hari ini benar-benar mengasihi Tuhan. Milikilah sikap respon yang benar. Supaya saudara menikmati apa yang Tuhan akan lakukan. Yaitu negeri yang berlimpah susu madunya. Yang luas. Negeri yang terbaik. Tuhan sudah sediakan buat saudara. Dan saya buat keturunan-keturunan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Besok ada Zoom bergabung. Saya yang akan membawa firman. Ada kesaksian dari seorang suami. Yang istrinya sudah sembuh. Yang istrinya mengalami proses penyakit. Bahkan dia mengalami proses bertubi-tubi. Tapi bagaimana seorang suami kepala imam. Dia bisa bertahan. Dan dia melihat Tuhan pelihara kehidupannya. Tuhan Yesus berkati. Bapak kami serahkan semua ini dalam tanganmu. Kami percaya bahwa siang ini. Kami mendapat kekuatan remah yang luar biasa. Di mana anak-anakmu akan terus. Jangan takut berdiri tegap dan fokus kepada Tuhan. Yang sakit sembuhkan. Yang menjalani hari ini. Keadaan keuangan Tuhan berkati. Yang mengalami masalah rumah tangga. Pemulihan dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tanganmu. Virus corona ke dalam tanganmu. Semua jadilah menurut kehendakmu. Biarlah saat ini angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat. Abraham, Ishak, Yaakub, Damai, Sejadra. Alah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai saudara. Dan saya mulai saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata. Amin. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Ingat kegagalan akan melihat sesuatu yang jauh lebih baik, berlimpah, dan yang lebih luas. Saudara akan dipercaya Tuhan seperti seorang Yusuf untuk menyelamatkan suatu bangsa. Artinya saudara dan saya menyelamatkan keluarga besarmu lewat proses. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.